Jalan sepanjang hampir 5 km yang menghubungkan Ajibata Sibisa di Kecamatan Ajibata, Kebupaten Toba, Sumatera Utara, terlihat rusak parah. Berdasarkan penuturan warga, kondisi ini sudah terjadi sejak 5 tahun terakhir. Selain kondisi aspal yang terkelupas dan dipenuhi bebatuan kecil, jalan tersebut juga terlihat sempit dan menikung, serta kondisinya yang menurun. Jalan yang rusak ini juga menjadi akses satu-satunya bagi warga Desa Motung dan Sibisa jika hendak bepergian ke Ajibata, untuk menjual hasil tani atau belanja ke pasar Ajibata. Selain untuk akses rutinitas warga, jalan ini juga menjadi akses bagi wisatawan yang hendak menikmati pemandangan Danutoba dari bukit senyum yang ada di Desa Motung. Dari Ajibata ke Sibisa? Sibisa, Aina Todo. Sudah sekitar 6 tahun. 6 tahun ya? Ya, kalau nggak salah ya. Ya, akses untuk jalan semua, untuk orang pekan, baru orang lena sekolah, orang yang pekerja. Warga berharap agar jalan rusak tersebut segera diperbaiki pemerintah untuk memudahkan akses warga dan menunjang pariwisata di daerah tersebut. Dari Kabupaten Toba, Tim Toba TV melaporkan.